Saudara manuver pengusung Capres Prabowo untuk terus mendorong Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Cawapres Prabowo Subianto pun terus berjalan. Salah satu yang ditunggu adalah keputusan dari MK soal batas usia Capres-Cawapres. Di sisi lain saudara, PDIP yakin bahwa Gibran Raka Buming Raka ini punya etika politik dan akan tetap di PDI Perjuangan. Kita perbincangkan dengan pengawat politik sekaligus Direktur Eksekutif dari Lingkar Madani yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, salam sehat. Bang Rai. Ya, malam. Apa kabar? Salam sehat. Ini kalau kita lihat sinyal dari Prabowo ini semakin kuat untuk mengajak Gibran Raka Buming Raka untuk menjadi Cawapresnya. Anda melihatnya ini dari sisi Gibran dulu nih. Apakah akan tetap atau sedikit tergoda? Kalau sinyal Pak Prabowo mau mengajak Gibran itu sudah lama sebetulnya. Nah sebetulnya yang menarik itu adalah karena makin kuat sinyal Gibran tertarik untuk jadi calon wakil presiden itu. Itu yang menarik sebetulnya gitu. Sebab kalau Pak Prabowo mau mengundang Gibran sebagai calon wakil presiden itu dari dulu. Bahkan untuk itu beliau merelakan Cahimin pergi darinya karena menunggu soal kepastian Gibran ini bisakah berpasangan dengan dirinya atau tidak. Berarti manuvernya ini semakin kencang, semakin dipepet begitu. Ini kalau dilihat dari Prabowo-nya apakah Prabowo yakin nih bisa menggoda, bisa menarik Gibran? Ayo Gibran jadi baca wakil pres saya aja. Nah itu yang saya sebut tadi. Sebetulnya perkembangannya sekarang ini adalah karena ada kesan yang makin menguatkan. Bahwa Gibran juga sepertinya bersedia ditunang oleh Pak Prabowo untuk jadi calon wakil presiden. Dan satu-satunya halangannya sekarang ini adalah soal undang-undang yang membatasi minimal usia calon presiden wakil presiden itu 40 tahun. Kalian kalau misalnya per tanggal 16 ini Mahkamah Konstitusi mengumumkan mengabulkan permohonan GR para permohon itu. Ya saya kira sudah di angka 90 persen. Sudah tidak ada halangan kayaknya itu Gibran akan jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo gitu. Anda yakin Gibran akan terlepas dari hasil putusan MK nanti? Apakah Anda yakin bahwa Gibran ini akan tergoda dan akhirnya bulat begitu untuk memilih, menerima tawaran dari Prabowo? Itu yang menguat sekarang ini justru kan. Makin dekat kelihatan Gibran masuk ke situ gitu. Masuk ke Pak Prabowo gitu. Ini kan kalau dilihat sekarang ini kayaknya soal formalitasnya aja. Nah formalitasnya itu kan tentu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Kalau ternyata Mahkamah Konstitusi kayaknya udah jadilah. Dilihat dari banyak aspek. Bahkan dari Pak Jokowi sendiri. Pak Jokowi sendiri kan berkali-kali mengatakan tunda dulu, tunda dulu, tunda dulu gitu ya. Untuk mengatakan dukungan kepada Gajar. Mestinya tidak ada halangan yang cukup bagi Pak Jokowi untuk menyatakan menunda dukungan kepada Gajar. Karena beliau adalah orang partai itu sendiri. Dan ketika Gajar dideklarasikan, Pak Jokowi juga hadir. Tapi mengapa relawan-relawan beliau dikatakan tunda dulu, tunda dulu ya. Bahkan Gibran sendiri sampai saat ini tidak dengan tekas mengatakan tidak mau ya. Dan sepanduknya dimana-mana terjadi Gibran. Seolah-olah dipinang untuk jadi calon wakil presiden juga dibiarkan oleh Gibran dan seterus-terusnya. Meskipun Bang Rai, kalau kita lihat kan PDIP sendiri kan juga tetap yakin begitu. Bahwa Gibran itu paham etika politik akan tetap di PDIP. Itu bukan keyakinan, itu harapan. Oh harapan ya. Berarti Anda berpikir bahwa PDIP sendiri ini tidak yakin betul bahwa Gibran akan tetap berada di PDIP? Itu harapan mereka. Kalau membacaan saya sih karena itu bukan keyakinan jadi turun jadi harapan. Jadi sekarang mereka tinggal berharap saja. Tidak lagi menurutkan keyakinan bahwa Gibran ini akan tetap bertahan di PDIP perjuangan. Kalau sekiranya aturan membolehkan usia 35 tahun itu sebagai calon wakil presiden. Makanya yang tersisa bagi PDIP itu sekarang adalah berharap Gibran menolak tawaran itu. Kira-kira begitu. Tapi mereka sendiri saya kira tidak lagi dalam posisi yakin bahwa Gibran itu akan menolak. Ada upaya tidak yang dilakukan oleh PDIP untuk meyakinkan bahwa Gibran kamu kader PDIP yaudah di PDIP aja. Tentu ada. Tapi saya kira tawaran untuk jadi wakil presiden itu jauh lebih menarik mungkin bagi Gibran gitu. Sebab itu tadi menurut saya kalau Gibran tidak mau sebetulnya dipinang jadi calon wakil presiden itu. Sejak dari awal Gibran sudah bekerja untuk ganjar kemana-mana. Dan dengan tegas mengatakan menolak. Sekarang apa keuntungan bagi Gibran untuk mengatakan tidak terhadap Pak Prabowo? Tidak ada. Itu artinya karena yang benar-benar juga mungkin masih berharap bisa ikut serta sebagai calon wakil presiden. Sebab kalau pilihan beliau sudah dari awal tidak mau dengan Pak Prabowo itu. Kan tidak ada keuntungan elektoral yang mau diambil oleh Gibran dari sikap seperti sekarang. Yang seperti mengambang gitu. Bahkan keuntungan elektor Anda itu kalau Gibran mengatakan dengan tegas beliau menolak. Mungkin PDI perjuangannya akan menomorsatukannya untuk calon gubernur. Mungkin di DKI maupun di Jawa Tengah nantinya. Berarti pernyataan PDIP bahwa Gibran masih punya etika politik. Karena Joko Widodo ayahnya di PDIP. Dia juga sekarang saat ini juga di PDIP. Ini akan terbantahkan menurut Anda? Iya. Itu yang saya sebut itu bukan lagi tarapnya keyakinan. Itu lebih tarapnya pada harapan. Harapan bahwa Gibran maupun Pak Jokowi memiliki etiklah sebagai orang yang dibesarkan oleh DKI perjuangan. Tapi itu bukan keyakinan. Saya kira PDI juga sudah goyah keyakinan bahwa Gibran ini bisa bersama mereka. Kalau lagi-lagi ya putusan MK itu menyatakan justru 35 tahun itu diperkenankan gitu. Nah ini nih, lagi-lagi semuanya akan menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi nih. Menurut Anda nih nanti hasilnya akan seperti apa? Objektifnya sih menurut saya ditolak. Itu objektifnya ya. Kenapa gitu? Karena sejak dari awal saya mengatakan bahwa ini bukan gugatan atas konstitusi. Gugatan satu aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Yang diminta para pemohon itu adalah menurunkan batas usia dari 40 tahun. Ada yang minta 35, ada yang minta 20, ada yang minta 25. Macam-macam lah permintaannya. Tapi mereka sendiri tidak menyatakan bahwa pasal yang membuat aturan batas minimal itu bertentangan dengan konstitusi. Jadi sebetulnya saya dari awal, kalau saya ya mengatakan ini udah ini. Ini dia tinggal ditolak. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi menolak gugatan-gugatan yang hampir sama dengan situasi yang seperti ini. Bahkan mestinya presidential threshold, kemudian juga parliamentary threshold itu jauh lebih bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi daripada gugatan ini. Kenapa? Karena para pendali terkait dengan presidential threshold dan parliamentary threshold itu menguji aturan itu dengan konstitusi. Mereka mengatakan bahwa 4 persen itu, 20 persen itu bertentangan dengan konstitusi. Karena dalam konstitusi tidak ada persyaratan itu. Nah, para pemohon yang berhubungan dengan batas maksimal itu, mereka sama sekali tidak pernah mendalilkan bahwa pembatasan usia itu bertentangan dengan konstitusi. Hanya mereka minta Mahkamah Konstitusi diskon dong, jangan 40 gitu. Kalau diskon-diskonan itu tidak di Mahkamah Konstitusi, itu nanti di DPR gitu loh kira-kira. Jadi menurut Anda nih, karena tidak sesuai dengan objektifnya, maka nanti kemungkinan besar akan ditolak begitu? Menurut saya iya. Mestinya dari awal juga mereka sudah menolak Mahkamah Konstitusi karena secara formil ya. Karena ini bukan gugatan terhadap konstitusi menurut saya. Bukan mencoba mengugat satu pasal, satu undang-undang yang diantang bertentangan dengan konstitusi ya. Mestinya dari awal di dalam pengujian formil ya sudah dinyatakan itu ditolak. Baik kita nantikan ya, seperti apa nanti pada Senin mendatang nih, seperti apa hasil keputusan MK terkait dengan gugatan batas usia Capres-Cawapres. Dan kita juga nantikan nih setelah hasil keputusan itu, langkah politik apa nih yang akan diambil oleh masing-masing Capres maupun pendukung Capres ini ya. Terima kasih Bang Rai Rengkuti, Direktur-Rekrektur dari Lingkar Madani telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat!